Ya, kali ini banyak banget dari kalangan para netizen di TikTok yang meng-up ataupun menaikkan postingan sebuah komentar penghinaan terhadap Lesti Kejora yang baru nih. Dan di sini kita tahu adalah seorang ibu, di mana komentar ini ngetah-ngetah tingin Lesti dengan bahasa binatang. Kita akan melihat. Dan di sini ngetag Lesti Kejora dan Rizky Bilar apakah kira-kira Lesti akan melaporkan haters tersebut. Ya, sebelumnya kita tahu jika di kalangan artis ataupun publik figur orang-orang yang dikenal publik ini banyak sekali memang hatersnya. Dan kita kemarin sudah melihat bagaimana juga anaknya Atta dan Aurel dibully. Ternyata yang membuli yang ini sama juga nih seorang ibu dan berprofesi seorang guru. Bahkan dia adalah seorang istri polisi. Banyak sekali pertanyaan dari kalangan para netizen dan termasuk Atta Aurel pun heran. Kok bisa ada pendidik bisa seperti itu ya, membuli anaknya Atta Aurel dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Atau mengatakan anaknya Aurel ini autis ataupun Down Syndrome padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan bukan Amina saja. Tetapi orang yang memiliki anak ya, yang memiliki anak berkebutuhan khusus tentunya tersinggung dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Meskipun begitu, si oknum guru tersebut sudah meminta maaf ya. Awalnya tidak mau meminta maaf nih, dikarenakan dia merasa aman karena bukan menghina presiden. Dan ternyata dia kena juga dicari oleh pengacaranya ataupun kuasa hukum Atta Halilintar. Dan setelah itu akhirnya si pembuli tersebut meminta maaf kepada Atta Aurel jarak jauh dengan menggunakan video, versi video. Dan disitu Atta Aurel masih berbaik hati memaafkan ya. Keduanya ini klub ya, samaan Atta dan Aurel ini sepakat untuk memaafkan si pembuli anaknya tersebut. Tetapi tentunya meskipun sudah dimaafkan, proses hukum tetap berlanjut dan diserahkan ke kuasa hukumnya ataupun pengacara Atta dan Aurel untuk memproses si pembuli anaknya tersebut. Nah kemudian disini juga baru-baru ini viral di media sosial TikTok yang dimana ada seorang ibu juga ini ya, ibu-ibu nih. Yang ngatain, Lesti Kejora, katanya, nah ini nih, ya perkataan binatang ya. Ini ramai banget di TikTok yang dimana tulisannya ini tidak pantas. Menurut caption netizen, ibu pengen terkenal kayaknya. Oke saya buat ibu terkenal ya. Kita lihat komentar dari para netizen. Salah apa Lesti sama ibu? Kok dia berani ya begitu? Kalau aku jadi Lesti, sudah aku jemput ke rumahnya, aku serahkan ke Polsek. Kawal, sampai dia minta maaf, ayo kita perpanjang nih orang biar terkenal ya kan bu? Lanjut proses hukum. Nah apakah kira-kira Lesti Kejora akan memproses orang ini? Tapi kalau kita melihat dari Lesti atau Uriel sebenarnya banyak juga nih haters-haters yang menghinanya, menghujatnya, membulinya. Tetapi kepada mereka sendiri itu jarang diproses ya ataupun jarang dipermasalahkan kecuali membuli ataupun menghina anaknya. Karena siapa sih yang terima anaknya dibully ataupun dihina oleh orang lain? Nah kita tidak tahu nih apakah ini akan sampai ke Lesti Kejora atau tidak. Karena banyak sekali dari kalangan para netizen yang men-tag Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk memberi tahu Lesti dan Bilar ya terkait postingan si ibu ini. Kirimkan ke pengacaranya, fotonya sama komenannya biar diproses. Ini terlihat jelas ya seorang ibu ini padahal dia berhijab juga sayang ya. Nah ini kan para netizen langsung nge-tag ke Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Senang ya bu jadi terkenal sekarang semoga cepat diproses. Share bang sebanyak mungkin. Semoga kita bisa orang yang lebih baik. Lanjut terus tolong ini Leslar diproses sakit hati sekali bacanya. Ya mau pen selesti ataupun bukan para netizen kompak ya untuk menaikkan postingan tersebut. Agar mempiralkan ibu ini yang ngata-ngatain Lesti dengan perkataan yang tidak pantas. Ya kalau misalnya ada public figure yang dibully ataupun di komentari seperti itu memang kalau misalnya akhir-akhirnya damai ya percumanya tidak ada efek jerak ya memang sebaiknya harus ada proses hukum. Meskipun ya 2 bulan 3 bulan juga kan itu bisa memberikan efek jerak setidaknya. Sumpah nunggu kabar terbaik untuk ibu yang cerdas dan pinter komen ini. Lanjut terus viralkan. Pengen melihat ibu pakai baju sopi? Siapkan mental bu. Viralkan. Barusan aku DM bang. Be'y semoga direspon. Ya pastinya banyak sekali nih para netizen yang nge-DM ataupun memberikan pesan di Instagram Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora tentunya. Dengan banyaknya share seperti itu Lesti dan Bilar juga akan melihat terkait postingan ibu tersebut. Meskipun mungkin disini Lesti tidak akan mempermasalahkan ibu ini tetapi Bilar sebagai suaminya tentunya tidak akan terima ketika istrinya dikata-katain seperti itu ya. Kita juga belum tahu nih apakah ada komentar-komentar yang menghina lainnya dari postingan ibu ini atau tidak. Yang pasti sampai saat ini banyak sekali dari kalangan para netizen yang meng-up, yang menaikkan postingan tersebut agar ibu ini viral. Karena mungkin ibu ini memang viral ya. Oke mungkin itu saja sih yang kita bahas video kali ini. Dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian ya. Jangan sampai berkomentar yang terlalu berlebihan apalagi menghina publik figur karena sudah banyak orang-orang yang diciduk. Dan akhirnya seperti dugaan para netizen ya akhirnya nangis-nangis juga. Oke nanti kita akan kabarkan lagi ya bila ada kelanjutan dari Lesti ataupun Bilar. Tanggapannya ya dari ibu ini yang disebar oleh para netizen terkait hinaannya di dalam kolom komentar.